Halo CoFriends, kita bahas soalnya yuk LXVII dalam bentuk bilangan adalah titik-titik LXVII itu adalah bilangan Romawi CoFriends masih ingatkan bilangan Romawi itu apa? Bilangan Romawi adalah sistem penomoran yang berasal dari Romawi kuno Lambang dasar bilangan Romawi itu ada I sama dengan 1 V sama dengan 5 X sama dengan 10 L sama dengan 50 C sama dengan 100 D sama dengan 500 Dan M sama dengan 1000 Lalu untuk mengerjakan bilangan Romawi itu ada aturannya Yang pertama penulisan bilangan Romawi maksimal berulang itu 3 kali Lalu ada lambang bilangan Romawi yang tidak boleh ditulis berulang Yaitu V, L, dan D Nah perhatikan lagi ya Jika lambang yang lebih kecil itu ada di sebelah kanan Maka kita jumlahkan dengan lambang di sebelah kirinya Lalu jika lambang yang lebih kecil ada di sebelah kiri Maka kita kurangkan dengan lambang di sebelah kanannya Nah sekarang kita perhatikan nih LXVII Yang pertama itu adalah L Nah sekarang kita cari bilangan Romawi L itu adalah berapa L itu bilangan Romawinya dari 50 Berarti L kita tulis 50 Selanjutnya X itu ada di sebelah kanan dari L Maka kita jumlahkan Kau friends perhatikan aturan bilangan Romawi yang nomor 3 X itu adalah bilangan Romawi dari 10 Berarti kita tulis 10 Lalu perhatikan lagi nih Setelah X itu ada V Berarti V ada di sebelah kanan X Jadi kita jumlahkan lagi V itu adalah bilangan Romawi dari 5 Berarti kita tulis 5 Selanjutnya I nya ada 2 kali I itu ada di sebelah kanan 5 Maka kita jumlahkan lagi I itu adalah bilangan Romawi dari 1 I nya ada 2 Jadi kita tulis 1 nya ada 2 Berarti 1 ditambah 1 Nah sekarang kita tinggal jumlahkan nih Kau friends perhatikan ya Karena sama-sama penjumlahan Jadi kita hitung dari yang letaknya lebih depan dulu 50 ditambah 10 sama dengan 60 60 ditambah dengan 5 Sama dengan 65 65 ditambah 1 Sama dengan 66 66 ditambah 1 Sama dengan 67 Jadi kita dapat deh Hasilnya itu sama dengan 67 Kau friends bisa hitung sendiri penjumlahannya di rumah ya Jadi kita dapat deh Bentuk bilangannya itu adalah 67 Jawabannya yang mana nih? Benar banget jawabannya yang B Selesai deh sampai sini Gampang kan soalnya? Tetap semangat belajarnya kau friends Gampang kan soalnya yang B